Ini U14 yang dilaksanakan di lapangan Pulau Mas di Persija Akademi, nampak hadir Sekretaris Jenderal PSSI Budus Nusi naik di atas panggung. Ini U14 yang dilaksanakan 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 di atas panggung. Selanjutnya kami bersilakan untuk naik ke atas panggung. Wasit terbaik kompetisi elitroma peduli Liga 1 U14 tahun 2022 yang diraih oleh Faisal Nazarudin asal Jakarta. Sekretaris Jenderal PSSI Bapak Yunus Nusi. Selanjutnya penyerahan straight play kompetisi elitro akademi Liga 1 U14 tahun 2022 yang diraih oleh tim Persis Solo U14. Tapi untuk naik ke atas panggung. Tapi untuk naik ke atas panggung, perwakilan dari U14. Bapak Yunus Nusi Bapak Yunus Nusi Bapak Yunus Nusi. Solo menerima tim Fair Play diserahkan oleh Bapak Andes. Selanjutnya kita bersilakan untuk naik ke atas podium akademi terbaik kompetisi elitro akademi Liga 1 U14 tahun 2022 yang diraih oleh tim Persis Bandung U14. Sekretaris Jenderal Isa Kamu Nusbit predes جenderal khas begini Genderal — Persis Bandung UTBPM Pelamat atau diserahkan oleh Bapak Genderal — Tun He Tanahal OSU – Sekretaris energi berbang ke atas podium ak했습니다. Pelawat akan diserahkan oleh Bapak Iyeil Tumena Dasareng — Segera — Sekretaris Jenderal — Pembar emad Ked अकائya Pr ह Rok. SulawО n actu' Terpilih menjadi Best Academy Selanjutnya, kita persilapan untuk naik ke atas podium Pelatih terbaik kompetisi Elite Pro Academy Liga 1 U14 tahun 2022 Untuk pelatih terbaik EPA U14 Yang diraih oleh Saudara Heria Cha Mudra Dari Sisi Dewa United Serhat akan diserahkan oleh Bapak Menderi Karya Dan Saudara Rudang Masih terbaik, maaf, masih terbaik Dari Dewa United, Heria Cha Bapak Menderi Karya Menyerahkan penghargaan kepada Faisal Nazarudin Eh maaf, Heria Cha Selanjutnya, kami persilapan untuk naik ke atas podium Pemain terbaik kompetisi Elite Pro Academy Liga 1 U14 tahun 2022 Untuk pemain terbaik EPA U14 Yang diraih oleh Saudara Muhammad Nizam Irjan Mubah Dari tim Dewa United U14 Bapak diserahkan oleh Bapak Adi Nusa Redis Dari Dewa United Muhammad Nizam Irjan Mubah Terpilih menjadi pemain terbaik Dalam ajang Elite Pro Academy U14 tahun 2022 Selanjutnya, kami persilapan untuk naik ke atas podium Top Star Kompetisi Elite Pro Academy Liga 1 U14 tahun 2022 Untuk top score FAU 14 Yang diraih oleh Saudara Hafiz Fihabun Syakif Dari tim Bayangkara Dan teman-teman Top Star Kompetisi Elite Pro Academy Liga 1 U14 tahun 2022 Diraih oleh Hafiz Fihabun Syakif Pemain asal Bayangkara MC Dan Hafiz juga lupakan kapten dari Bayangkara MC Selanjutnya, kami persilapan untuk naik ke atas podium Third place Elite Pro Academy Liga 1 U14 tahun 2022 Yang diraih oleh tim Bayangkara MC Medali dan Gencek akan diserahkan oleh Bapak Yayyentu Medan Dan Saudara Sobat Garuda Ini dia Ringkat 3 Dari 2 Akademi Sombat Vilas Dari 2022 Yang diraih oleh Bayangkara MC Setelah menaklukkan Persib Solo Dengan skor Persib Bandung Dengan skor 1-0 Sombat Garuda Inilah pemain-pemain masa depan kita Untuk tim Nas Pemain-pemain masa depan kita Pemain masa depan kita Untuk tim Nas Sikal bakal Dari generasi penerus Pemain masa depan kita Terima kasih telah menonton! 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 Sobat Garuda, inilah kemeriahan dalam acara. Poses seremoni di mana Jua Inadet mampu mencuarai dari Tua Akademi U14-2022. Selamat Jua Inadet! 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 Selamat Jua Inadet!